Ragam fakta menarik dimiliki Kalista Maya, speaker baru Bandung BJB Tanda Mata dalam upayanya mempertahankan gelar juara sektor Putri Proliga 2024. Bola voli bagi Kalista Maya adalah teman, daftar pemain Bandung BJB Tanda Mata di Proliga 2024 sudah dikatakan 90 persen, mengingat roster untuk kuota lokal sudah terpenuhi. Yang menarik dari pemain Bandung BJB Tanda Mata datang dari Kalista Maya, hit termuda yang namanya menjadi perhatian di Proliga 2024, bagaimana tidak, dia masuk kategori pemain termuda di kompetisi elit bola voli Indonesia musim ini. Dengan statusnya yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas, SMA, Kalista Maya sudah berkarir di Proliga. Dia diprediksi menjadi magnet baru bagi Bandung BJB Tanda Mata yang memang dihuni pemain muda untuk musim ini. Sebut saja Halisa Azilia Rahma, Tiara Sanger, Shela Bernadetha, Salsa Bila Dara hingga Shilomitha Afrilaviza Injilia Wongkar akan bahu-membahu bersama Kalista. Kalista Maya sudah menjadi idola di kalangan voli mania tanah air sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama, SMP. Pevoli kelahiran 8 Mei 2008 tersebut meninggalkan kesan di kalangan pecinta bola voli Indonesia saat bermain di Porprof 2022 untuk Kabupaten Bogor, kendati lahir di Madiun, Jawa Timur. Kalista memperkuat tim voli putri Kabupaten Bogor pada Porprof Jawa Barat 14. Menariknya sepanjang kejuaraan berlangsung, dia menjadi magnet dan terus dimintai foto oleh penonton yang menyaksikan pertandingan. Setiap sebelum dan sesudah bertanding, banyak penonton yang meminta bersuafoto bareng saya dan semua ini saya jadikan motivasi untuk membangun karir di dunia bola voli. Terang Kalista Maya, kini, Kalista bisa menjadi magnet baru, khususnya di kalangan pendukung Bandung BJB Tanda Mata, De Blue. Selain memiliki paras ayu, Kalista Maya yang beroperasi sebagai outside hitter memiliki permainan apik. Hal itu dia perlihatkan saat bermain di live voli Divisi 1 Lombok saat memperkuat Jakarta Elektrik PLN. Bola voli adalah teman, menjadi penggambaran yang tepat Kalista Maya terhadap cabang olahraga yang mengandalkan kekuatan tim tersebut tidak sedikit cerita para pevoli Indonesia mengenal bola voli ketika sudah duduk di bangku SMP, atau lebih tinggi. Akan tetapi beda halnya dengan Kalista Maya. Putri dari pasangan Sabtono Ashari dan Devine Restuwardani ini mengenal dan berlatih bola voli sejak bangku pendidikan anak usia dini, PAUD. Kebetulan orang tua juga pemain bola voli, bahkan papa saya juga berprofesi sebagai pelatih bola voli, ujarnya, dikutip dari Tribun Jabar. Tak heran jika kemudian di usianya yang baru 15 tahun, dia sudah memiliki tim di kompetisi tertinggi bola voli Indonesia Proliga 2024. Bandung BJB Tandamata memang mengusung warna yang berbeda pada edisi kali ini. Jika musim-musim sebelumnya klub voli asal kota kembang tersebut bermaterikan pemain bintang, akan tetapi pada Proliga 2024, Bandung BJB Tandamata justru banyak mengandalkan pemain muda. Ini menjadi tantangan bagi Alim Suseno sebagai pelatih kepala.